Jadi karena pas 9-10 kemarin tuh bener-bener seret banget job Kalo boleh jujur kayak Terus kayak mulai misalnya aku bikin video, impressionnya turun lah gitu-gitu Jadi mulai kayaknya aku quit deh nyanyi Halo kak, apa kabarnya? Baik, kalau masalah Setelah viral mungkin seperti apa nih kehidupan serang sadar? Sebenernya masih sama Cuman karena sekarang tuh mungkin lebih banyak yang tau Jadi sekarang kalo keluar udah harus proper Maksudnya kayak kalo dulu kan sering ke make up gitu-gitu kan Kalo sekarang, karena mungkin banyak yang ngerti Vadila Mungkin pengen foto bareng gitu-gitu Jadi aku kayak keluar tuh lebih rapi aja sih Jadi lebih ke penampilan ya sekarang sudah lebih Yang paling signifikan mungkin kemana pun harus pake make up atau kayak gimana? Sebenernya nggak juga sih kak Cuman sekarang itu apalagi kemarin waktu kita ke Malaysia Itu responnya sangat positif sekali Jadi aku juga kaget sih kenapa orang-orang kok engeh gitu Tapi pada panggilin Vadila dawai gitu-gitu Jadi karena responnya baik Jadi mungkin aku bisa menghargai mereka dengan penampilan yang baik juga Tapi mungkin yang kita tau kan Vadila Intan yang sekarang nih Emang dulunya mungkin seperti apa sih kena kakak kehidupan kakak? Sebenernya kehidupannya mungkin sama kayak orang-orang lainnya juga Cuman karena dulu tuh aku kan penyanyi di Surabaya Cuman sebenernya juga nggak gitu banyak sebenernya Jadi sebenernya aku aktifnya tuh di social media Kayak YouTube terus TikTok gitu-gitu Jadi kehidupan aku ya bikin konten gitu-gitu sih kak Dan yang dulunya aku nge-cover lagu orang Terus sekarang banyak sekali penyanyi-nyanyi yang cover lagu aku itu sangat bersyukur sekali Dan itu suatu kehormatan buat aku Tapi job jadi makin melancar kah setelah kamu booming? Alhamdulillah sedikit-sedikit mulai pelan-pelan gitu Banyak visit juga kayak akhirnya aku diundang kesini juga Nah kayak siapa dia lah cuman konten creator biasa Tapi akhirnya dengan suara aku aku bisa kesini Tapi kalo dari infonya kakak ini guru apakah benar itu semuanya? Itu sebenernya udah bertahun-tahun yang lalu Waktu aku SMA Terus kayak dikasih kesempatan buat ngajar anak-anak kecil Jadi sebenernya aku bukan main profesi gitu loh Tapi kayak karena dikasih kesempatan jadi yaudah Guru apa tuh? Aku minta ngajar-ngaji Karena aku di sekolah Islam kan Jadi kayak ada kayak prakteknya gitu Tapi lumayan lama berbulan-bulan Tapi mungkin anak muridnya gitu setelah ngeliat kakak viral sekarang Waduh kayaknya aku gak hafal deh yang mana muridnya Kayaknya udah lama banget Jadi dari lingkungan sekitar teman-teman ngeliat kakak viral sekarang Apalagi banyak di cover orang-orang gimana kak? Seneng banget sih dan mereka pada ngocokin selamat juga Dan responnya sangat-sangat positif Jadi aku seneng juga sih Tapi mungkin kakak sendiri kan di cover nih Sama banyak artis juga sama Salah satunya sama Siti Nurhaliza gimana kakak? Tadi malam tuh aku sebenernya gak buka storynya kak Siti Nurhaliza Cuman ternyata ada yang screen record terus kirimin ke aku Seneng banget sih Kayak kalo udah di cover sama kak Siti Nurhaliza tuh kan kayak Wow berarti emang lagunya tuh bagus gitu Jadi aku seneng aja sih Kan sekarang banyak orang Indonesia tuh Menyanyikan lagu di cover Terus mereka juga bilangnya Bintang gue gak dong kalo misalkan makin viral Kamu kan juga banyak banget akhirnya di cover Akhirnya gimana? Kamu sebagai penyanyi yang sendiri melihat orang-orang seperti itu gimana? Kalo aku sih justru seneng ya di cover Jadi sebenernya dari aku dari pihak Resonet juga yang dicetain lagunya Itu sangat-sangat seneng sekali lagunya di cover Selama itu di upload di Youtube platform Itu kita bener-bener seneng banget Mungkin kalo misalnya mau di upload ke Apple Music atau Spotify Mungkin harus ada license atau izin gitu sih Tapi selama cuman di Youtube dan di media sosial lainnya sih Kita seneng banget bahkan terima kasih banyak Tapi pencapaian dirimu yang paling... Mungkin ini diimpikan dulunya Itu apa sih kak yang sekarang sudah tersapai? Bahkan mungkin aku gak berani mimpiin nih Jadi karena saking... Apa ya mungkin ini saking randomnya ya Tiba-tiba aku ngisi soundtrack, tiba-tiba rame, tiba-tiba Karena kita sendiri pun dari pihak aku sama Resonet Kita tuh gak yang punya strategi marketing yang gimana-gimana gitu Bahkan misalnya nanti kedepannya aku release single pun Aku juga bingung formulanya kenalan apa ya gitu Karena emang bener-bener seorganik itu dan... Sengalir aja gitu Tapi kak mungkin bahas soal mimpi nih Emang ini tuh mimpi awal kakak itu seperti apa sih kak? Dan backgroundnya seperti apa kakak? Emang didukung kak oleh keluarga? Ya Sebenernya aku didukung banget sama keluarga ku Jadi aku juga mau terima kasih buat keluarga yang udah selalu nge-support Fadila Dan sebenernya untuk mimpi ngisi soundtrack ini pun juga doa yang selalu aku doain Waktu bulan kuasa kemarin Jadi karena pas bulan kuasa kemarin tuh bener-bener serat banget job Kalo boleh jujur kak Terus kayak mulai misalnya aku bikin video, impressionnya turun lah gitu-gitu Jadi mulai kayaknya aku quit deh nyanyi gitu So akhirnya aku pas puasaan aku kayak berdoa tiap hari Berdoa tiap hari Semoga aku bisa misi soundtrack suatu hari nanti Aku imagine-nya mungkin tiga atau empat tahun lagi Disaat nama Fadila udah makin besar Ternyata Allah kasih kesempatannya tahun ini Berarti sempet ada pikiran untuk bernah lagi ke profesi lain? Iya bukan sempet sih kayak udah selesai Bahkan aku kayak udah pulaan baju Kayak aku mau jual di live tiktok Walaupun sekarang udah ga ada ya live-nya Jadi kayak baju di rumah udah numpuk Aku udah beli Terus kayak aku mau ngapain ya Kayak apa aku kerjakan turun aja Mulai bingung gitu loh kak mau banting setir kemana Tapi ternyata ada rezeki ini Dan ternyata diizinkan Allah buat nyanyi lagi Sekarang masih kepikiran untuk alih profesi ga sih kak? Kalo sekarang sih aku masih pengen nyanyi banget Cuma nanti ke depannya mungkin Nambah bisnis juga mungkin bisa Mungkin kebanyakan sekarang Mungkin penyanyi dan orang-orang entertainment ga selalu Ada di sini ya kak? Karena mungkin gameplay Per bulannya mungkin ga dapet Kalo kamu sendiri akhirnya memilih ini untuk jadi sejob kak? Apakah nantinya ini untuk sehariannya nanti untuk jobnya nih? Kalo itu sih aku ngikutin rezeki dari Allah ya Kadang kita rencanain Kayaknya aku pengen main jobku ini deh Tapi kalo belum dapet rezeki kita mau apa ya kan? Jadi kita sebagai manusia cuma bisa usaha doang Jadi kalo aku sih selagi aku dapet kerjaan ya oke Kalo misalnya ga ya kita coba cari rezeki di tempat lain Itu menurutku gak apa Sehari mungkin sekarang atau per minggu sekarang udah paling rame nih Jobnya berapa kali? Sekarang sih sebenernya belum job offer yang rame banget itu Belum sih kak Sekarang sih media visir Karena aku tinggal di Surabaya Jadi kalo misalnya aku ke Jakarta kayak gini Aku selalu spare waktu seminggu dua minggu Buat aku padetin jadwalnya gitu sih Dan aku di Surabaya aku istirahat Aku main-main dulu ntar balik lagi sini Mungkin sehari sekarang berapa kak mungkin? Media visirnya Kalo kemarin sih setiap hari ada Kayak gitu Cuman ada yang sehari dua kali Ada yang sekali Kayak gitu Oke Dari orang tua ngeliat kakak yang sekarang udah mulai rame jobnya lagi Kan mendukung media Mungkin seperti apa kak? Seneng sih mama sama papa Cuman pesennya kayak harus tetep pendah hati Harus tetep menjadi fadilan sekarang Jangan sampe terbang kena angin gitu Pokoknya harus tetep keep humble gitu-gitu sih kalo pesennya mama sama papa Terakhir kak Mungkin kan orang-orang jarum sekarang tuh gampang naik gampang turun naikin Gimana caranya kamu mau maintain mungkin para fans Masyarakat yang bisa kenal kamu terus sampe nanti gitu Mungkin dari konsistensi Aku bikin konten di Youtube ya Jadi sebenernya kan ini bukan kali pertama aku Aku nyanyi gitu kan Dari kemarin-kemarin aku bikin-bikin konten Dan bahkan Kenapa aku akhirnya bisa nyanyi di soundtrack pun tuh Karena produser filmnya nonton cover aku Kayak gitu Jadi mungkin Yang bisa aku lakukan yang mungkin Untuk sekarang Ngeluarin karya-karya aja sih single-single gitu Dan kedepannya Kalo ada rezeki mungkin bisa ngeluarin album Gitu sih Penasaran ke fans udah sampe ngasih apa? Mungkin yang sampe kayak wow banget akhirnya kamu dapet Sebenernya kalo hadiah secara fisik Aku Gak yang terimatin banget gimana-gimana Cuman Mereka cover aja menurut aku tuh udah hadiah sih Okay Followers meningkat berapa mungkin kak Setelah viral? Em Lumayan sih kak Karena kan kalo naikin followers Instagram kan susah ya sekarang Kalo TikTok kan sekali FVP Banyak gitu Kalo Instagram sih lumayan sih Mungkin 50 ribu 60 ribu lebih Mungkin ya kak Tapi ya itu berkasih Okay 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 Thank you kak Bye 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 Bye